Alah mengutus putranya ke dunia ini supaya dia menghakimi dunia Alah mengutus putranya ke dunia bukan supaya dia menghakimi dunia Tapi supaya dunia diselamatkan oleh dia Kebangkitan 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 Lalu gimana Bu? Terusannya gimana Bu? Ini terusannya Ini suatu waktu kan Pak Kan ada harapan kepada kita Dan kehidupan sekarang ini Kalau kita melihat ya Pak Jung Ya hampir tiap hari ada orang mati Tapi benar seperti Bapak Kalau sekarang ini tidak ada yang ada lagi Namun ada satu masa Sama seperti dulu Nabi Nuh Pernah kan Bapak dengar cerita Nabi Nuh Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Apa yang terjadi? Yang saya inginkan Bapak nih Bapak Bapak menggali dari Bapak Di zaman Nabi Nuh apa yang pernah terjadi Pak? Kalau setahu saya Nabi Nuh itu kan dulu Dicemoh orang Soalnya kan Di padang pasir Kok bikin perahu Ya kan? Di gunung Di gunung Di gunung Bikin perahu Pada air Dia mengumpulkan segala binatang Sejarah jenis binatang Lagi aku perempuan Masuk di kapal kan Ternyata kan ada Bajir kan Itu kalau saya yang tahu Benar sekali Pak Jum Jadi Apa yang terjadi pada waktu zaman Zaman Adam kan terus Tapi kan tidak langsung Mati semuanya Di zaman Nabi Nuh itu Saking banyak orang jahat Maka Tuhan suruh Nuh Untuk membangun kapal Atau bahtrah Tapi di bukit Tidak ada air di situ Maka orang mengejek Menjemoh Kok milah kali Nuh Kok bangun Pak Tapi Nuh Walaupun itu tidak Ada air Bari mana aja dia Percaya Dia bangun itu Pak Dia bangun itu Pak Kami baca di sini 430 tahun Membangunnya Bayangin Karena Tingginya 30 hasta Panjangnya 120 Hanya mereka Anaknya kan Sempam Dan orang-orang Menganggap itu Aneh Aneh Tengah begitu detail Oh Kalau yang pernah kami baca Pak Dia undanglah orang masuk Ke dalam batrak ini Tidak ada orang masuk Kamu sudah gila Kali Jadi tidak ada maunya Maka Tuhan beritakan Masuk ke dalam Segala jenis binatang Oh gitu Makanya Di latihan binatang yang sekarang kan Bukan dua kali lagi Menciptakan Tapi itu Dipelihara Sepasang 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 Terus Sesudah masuk Ternyata Hujan Badai Datang Belum Bukan hanya dari atas Tapi kalau di kitab Dibilang Dari bawah Mata-mata air Terbuka Sehingga Terangkatlah Kapal itu Walaupun tidak ada banjir Tadinya Tidak ada air Kapal yang dibangun Nuh Selamat Nah Nabi Isa Pak Mungkin Pak bilang Nabi Isa Kami bilang Yesus Pernah hidup di bumi Yesus Sama Nabi Ini Boleh ya Saya baca Nabi Yesus Bila Sama Seperti Di jawaban Nabi Demikian Cuma Nanti Kedatang Nabi Tapi Orang Orang Yang Nabi Benar Akan Dikelihara Dijaga Hidup Sama Seperti Nabi Nuh Kalau Agama Islam Nanti Yang Memau Membunuh Dajah Itu Nabi Isa Yang Mau Bangkit Nanti Sebelum Tiamat Itu Nabi Isa Kalau Menurut Yesus Kalau Orang Islam Itu Harus Percaya Yesus Kalau Percaya Yesus Tidak Bukan Namanya Orang Islam Orang Islam Harus Percaya Taurat Ijil Jabur Soalnya Itu Memang Kalau Menurut Orang Islam Minta Maaf Ya Bu Kalau Yesus Itu Kutusan Tuhan Bukan Tuhan Dan Di Kitab Perjanjian Lama Ataupun Baru Nggak Ada Satupun Kata Kata Kalau Yesus Menyebut Dirinya Tuhan Sama Pak Jadi Kami Sama Dengan Bapak Kami Menganggap Yesus Dia Bukan Tuhan Dia Adalah Nabi Kutusan Allah Jadi Kami Tidak Sama Dengan Gereja Pada Umum Ya Kami Adalah Saksi Yohua Makan Kita Sama Kami Mengakui Bahwa Nabi Issa Nabi Nabi Issa Bila Waktu Dia Menyembuhkan Di Bumi Bunung Apa Yang Kuber Buat Ini Bukan Dari 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 Dia Yang Mengetus Apa Betul Jadi Bukan Dia Tuhan Kami Juga Sama Kita Sama Bapak Iya Orang Gereja Memang Mengakui Dia Tuhan Bahkan Dia Pernah Memangkikkan Orang Mati Sudah Pemindu Dari Kitab Dari Jadi Dia Selalu Memohon Lulus Iya 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 Betul Kalau Menurut Orang Islam Nabi Isa Atau Yesus Itu Dia Di Kitab Perjanjian Lama Atau Perjanjian Baru Tidak Ada Satupun Kata-kata Ayat Yang Mengatakan Kalau Dia Merasa Dirinya Tuhan Iya Empat Segali Kalau Ada Coba Saya Tidak Dengar Saya Tidak Baca Cikita Mana Yang Mengatakan Kalau Yesus Itu Merasa Dirinya Tuhan Tidak Ada Tidak Alkitab Yesus Tidak 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 Satu Contoh Saya Ingin Tunjukkan Pak Tidak 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 Kalau Kalau Alah Tidak 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 Alah Mengutus Putranya Ke Dunia Bukan Supaya Dia Menghakimi Dunia Tapi Supaya Dunia Diselamatkan Melalui Dia Jadi Satu Waktu Seperti Bapak Bilang Tadi Yang Memang Yesus Tidak Yang Nanti Akan Bertindak Untuk Membinasakan Setan Dan Kalau Di Akhir Zaman Nanti Menjelang Tiamat Nabi Isa Ata Yesus Itu Yang Akan Turun Ke Dunia Kalau Menurut Orang Islam Yang Untuk Membratasi Orang Jahat Termasuk Dajjal Yang Makan Membunuh Dajjal Itu Tidak Bisa Itu Sama Pak Dikatakan Bagaimana Cara Pembunuhannya Dibatakan Dikatakan Lalu Saya Menjelang Ada Malaikat Yang Turun Dari Surga Sambil Memegang Rantai Besar Dan Kunci Untuk Luang Yang Sangat Dalam Malaikat Dini Jadi Nabi Isa Itu Disebut Bapak Tidak Malaikat Malaikat Itu Menangkap Nagar Tersebut Yaitu Ular Yang Pertama Yang Disebutkan Tidis Itu Maksudnya Dajjal Dibat Tidis Dan Setan Dia Mengikatnya Malaikat Itu Menemparkkan Dia Ke Lubang Yang Terduga Dalamnya Menutupnya Dan Memasang Matra Di Atasnya Dengan Begitu Dia Tidak Bisa Lagi Menesapkan Sampai Sampai Seri Utang Itu Berakhir Setelah Itu Dia Akan Jadi Benar Ya Bapak Bapak Jadi Yesus Dan Atau Bisa Nanti Akan Memangkap Setan Tidis Yang Menggoda Kita Ini Dan Dia Yang Berkuasa Nanti Untuk Binasakannya Itu Bapak Bisa Bapak Jum Bisa Bapak Bisa Bapak 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 Bapak